guys ini kumban ini ditilihnya masih marik guys kumban ini oke langsung kita pindah ya ya nanti tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh umba umba pertama kali boba di hotel pasti bener-bener hari ini ngelontri pilih mesti warna caranya ngelontri pilih lagi langsung keren guys enak ya anak mesin cuci kan semangat kerja semangat kerja karena jadi orang sukses itu enak kita harus kerja semangat 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 kira gori berani ya ya jutaan woi rahlah liman juta woi yuk mesti 20-20 nah yuk menemukan kaya woi Alhamdulillah dia sengen cpi iya yang rasa ya di toko cek bro 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 yuk ini yuk ini iya maksudnya jukum teman-teman ini kalau di sini setahun ditutup ya terus di ini di pirang pirang romblo karek kue romblo menetap oleh romblo menetap siap-siap haa mustahat enak ini belum ya oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku pakai baju style yang agak cerah ya Alhamdulillah ini cocok sekali seneng aku pakai warna-warna ini guys sama Klambi ini bener-bener pas kalau yang lorak-lorakan hijau ini kayak tangguh apa kurang-kurang nyaman ya nyaman yang paling senengnya yang warna ini loh apa ya guys ini kita mau jalan-jalan karena ibu hari ini ke Bogor sama bapak ya ibu hari ini ke Bogor dan kita mau main kita mau main sendiri ya kira-kira mau memang semua kemana kakar nguruti cemoke ya karena seneng jaluk metu iki cemoke karena deh seneng horror ngajak ngerok film horror apakah judulnya waktu maghrib tayang perdana sudah menonton filmnya sendiri yang gue diinggung walaupun harus pilih kita jadi yang kita mau Arap budjel budjel nonton stand dan gw nanti kalau ngambil ini loh ini aku ya seneng tau ya mau ya harus jalan-jalan kalau mau ke klambinya kayak api terang ini warna ini cerah ini sudah cukup ya yang ini bukaknya ini yang setak di sini harus bukuk ini yang setak kalau ini bukaknya gak tau aku ya oke 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 yuk saya kasih uang makan sama bu Edis kan nanti gak sama ibu ini bukaknya bukaknya padahal di Tdw ya lagi tinggal ngejajan sore tak kayak tapi kalau bu Edis ya moga sama ibu sama bapak itu sehat selalu panjang umur dan murah rezeki terus ya guys dan semoga nanti pas balik juga diperiksa nanti itu semua udah ibu sama bapak berangkat ke Bogor oke guys ini kita lanjut karena ibu sudah jalan ke Bogor semoga perjalanannya lancar sampai tujuan karena mau ketemu sama teman lamanya bapak pas pertama kali bapak kerja di Indonesia itu pas ini tugas di Indonesia itu sama temannya yang di Bogor itu semoga selamat sampai tujuan nanti balik lagi ke Hotel Ice Leetang ini juga dengan keadaan sehat amin selamat dan happy amin ini kita mau jalan ke sana mau arah ke depan Mall Sarinak mau nonton mau ke pengen juga film dan ternyata ketika sampai sini ternyata gak tayang disini guys tayangnya nanti ini tuh mal depannya di Jakarta Cafe ini artagaging atrium besurat beli waktu itu luken suhor square di jantung citinah cengareng ini gak tayang saya lihat belum buka ya belum jam 12 kalau mau nonton lokum itu gimana oh disini gak tayang tapi ya tetep pengen nonton gue ngegrab ngelamat gue apa kopie enggak enggak salah pelajaran apa yang bisa diambil dari gambar ini guys karena kondisi di luar itu hujan terus banget sangat terus bahkan itu pak grep sampai abenya dimasukin kresek tetep stay mau nganter pesanan tapi terkadang orang itu gak menghargai yang nganter gak menghargai pak grep grep pak gojek maunya cepet dateng nanti kelamaan ngomel kadang orang kan seperti itu makanya ya kita tuh hidup tuh jangan sombong saling menghargai satu sama lain gitu gak pengen suwi pesen restorannya taruh ngarep omahmu kalau gak pengen lama gak pengen ini ya restorannya taruh depan rumahmu jadi gak ini gak lama gitu kadang tuh gak grepet gak nyawang sombong grepet kalau lihat orang yang sombong sombong ngomongin lo guys cek terus banget lo guys lho dan aja ijek panggah terus guys terus banget itu pak grep pak grep siap ngantarkan pesanan ya itu dilapisi dengan kresek biar gak basah biar safety makanannya sehat selalu buat pak grep pak gojek lagi ini kita tuh dimangkokku tempatnya kaisang sama sap Arnold ya kayaknya sap Arnold mas semoga pesen apa ini pesen mangkok apa sebenarnya kulit mangkok kulit ayam tah sirih tah sirih tah sirih aku pesennya beliwah beliwah as beliwah tiba orang yang beliwah ya oke tiba ini jeruk jeruk nah terus aku menjajal makanan berat siji satu mangkok dibagi dua satu mangkok bagi dua ini apa ini pokoknya ini enak sum sume apa ini loh guys pokoknya ini kayak gini ya ini ini enak sum sume jadi satu mangkok untuk berdua iya jajal ini iseng iseng jajal mumpung di Jakarta masak aneh sepi kayak apa ini loh pasti masak aneh sepi jadi jajal ini kayak gini masak aneh masak aneh masak aneh oke temen-temen ini tadi kita setelah habis nonton dari Ramayana ya oke ya no Ramayana Plaza oh iya pak dari Ramayana Plaza terus kita setelah selesai nonton mungkin ada yang balik ke hotel sih karena mau ibadah terus lanjut kita jalan lagi oke ini namanya jalan apa pak sini pak ini Cikini stasiun Cikini oh stasiun Cikini oh stasiun Cikini iya ini kita lewat stasiun Cikini guys kita menuju hotel Ice Littang Cikini oke guys oke guys ini alhamdulillah kita sampai kamar lagi atau alhamdulillah sampai hotel jadi ini sumpah malah dia pengen seprenya diganti ke apanya diganti tinggal letakkan seperti ini sudah diganti semua sepre apa semua diganti baru seperti itu pemandangannya langsung kota Jakarta gedung-gedung bercakrawalan ulalah mari kita tidur bersantai dulu ya ampun alhamdulillah ya kita masih jualan lancar jadi buat temen-temen semuanya itu kita yang order jualan kita tetap melayani jualan karena kan kita jualannya tidak libur terus untuk yang mungkin madunya bangkrut itu game bio ya akun game bio alhamdulillah madunya itu tidak bangkrut ya buat akun game bio sehat selalu panjang umur murah seki game bio ini sayang kok sama lalimantan karena pasti sering komen cuman kadang komennya lucu kadang agak seperti ini seperti itu itu mungkin bukti perhatiannya seperti itu betul untuk kalimantan apa kasar kita tindak sama sekali tidak karena kita sudah tahu resiko kita di dunia youtube ya betul dan doa saya buat keluarga akun game bio semoga kalau punya usaha kata-kata bangkrut ini tidak ada di keluarga panjenengan tidak ada di keluarga game bio ya semoga kalau game bio punya usaha keluarga sana saudara lancar berkah kerjaannya lancar amin kita tidak apa ya pikiran kita positif saja aku selalu mencoba pikiran kita untuk selalu positif karena kita dicintai disayangi semuanya ya apalagi kita sudah dikasih nikmat dikasih apa namanya rezeki sama Allah kita di dekatkan dengan orang-orang yang tulus yang sayang sama kita masak pola pikir kita tidak luas masak mensel kita tidak bagus masak mental kita tidak oke rugi ruginya apa rugi kita sudah dikelilingi orang-orang hebat kalau mindset kita masih sama seperti zaman dulu betul seperti itu saya bersyukur banyak belajar dari bapak ibu Amerika dan keluarga online semuanya Alhamdulillah jualannya tidak bangkrut masih jalan Alhamdulillah sampai sekarang masih ada pokoknya sehat-sehat buat semuanya yang nikmat tetap jalan Alhamdulillah masih dikasih nikmat masih dikasih berkah sama Allah masih ada yang order dan kita masih tanggung jawab cuma memang untuk orderan di luar pulau itu agak ribet sekarang jadi gini makanya prosesnya agak lama luar Jawa sekarang orang kadang order lewat tiktok luar Jawa biasanya itu kan langsung dikirim packing 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 kiren JNT JNT nya ini sekarang yang agak ribet sistemnya jadi harus di packing ulang nunggu ini nunggu itu nunggu ini nunggu itu harus apa namanya pakai kayu dan lain-lain jadi ribet makanya proses yang di luar Jawa agak lama tapi kan kita memang harus menyesuaikan dengan peraturannya itu loh betul memang gitu khusus luar Jawa makanya itu yang namanya siapa ya kemarin yang belum ke packing-packing itu Alivia atau siapa itu itu seperti itu udah kita packing prosesnya lama tapi tetap di packing yang seharusnya kemarin terbang dari kemarin-kemarin itu terbang belum terbang terbangnya baru hari ini dikasih terbang hari ini iya karena temen-temannya udah terbang kemana-mana udah sampai lokasi udah sampai sini memang mohon maaf luar Jawa agak ribet sekarang prosesnya ya jadi harus packing-nya sekarang harus bener-bener safety iya harus ngikuti aturan harus pakai kayu jadi kita membayar lebih lagi ke JNT-nya untuk untuk membaik membiayai yang packing-kayu ini tadi gitu tapi tetap jalan hanya kita kurang menyesuaikan karena yang awalnya langsung jebret 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 sekarang harus ada tahap step by step kita jalani saja dengan santai ikhlas ya itu santai bukan berarti kok santai lajunya santai mindset-nya mindset-nya bukan santai stay kita diam di tempat tapi berpikir secara mantep ya itu tidak gerusa-gerusu gitu ya guys betul semangat buat semuanya ya ini kita nanti ibadah dulu terus setelah itu kita lanjut kegiatan apalagi teman-teman semuanya nanti kita jalan-jalan kemana dulu ini tadi sampai Mall Ramayana Plaza karena memang yang kemarin kita nonton sama ibu yang deket Sarina sini itu tidak bisa tidak bisa memang sampai City Plaza itu loh guys judulnya itu waktu maghrib waktu maghrib filmnya kalau menurut saya pribadi filmnya aku terlalu cireh ya yang ngeboh dan cerimu ya cuma aku karena apa yang kaget ya itu cuman endingnya ini yang membagungkan endingnya filmnya itu magh kurang maram kurang mandis masih apa yang ini kurang lepas kurang-kurang bener-bener kurang feelnya tidak bisa oh iya kuduni langsung ini kurang puas lah ya sebenarnya kurang puas tidak seperti itu waktu kita nonton desa penari itu KKN tapi bener-bener mandis nah ini kurang-bener kurang-bener lah yang ini menurutnya kita ya kurang-bener lah menurutnya itu kurang oke buat temen-temen yang penasaran bisa langsung tapi ini bisa membuka eh kayak review 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 jadi bisa review ini mana ratingnya antara CG sampai 10 jadi setengah 6 setengah walu setengah setengah tak kasih yang saya juga belum tentu pintar seperti itu bukan ukuran filmnya untuk ukuran film untuk ukuran film horror ya untuk ukuran film horror ya untuk 7 setengah 7 setengah untuk ukuran film horror kurang hal nggak ceritanya tapi tapi ini kaget-kaget TV aku walu guys cuma untuk endingnya endingnya aku tak kayak gitu endingnya kurang tapi kaget-kagetnya jelek-jeleknya memang oke jadi kadang cuma cerita mak seleknya kita itu lho kurang mantep masih kalau itu sama Desa Penari masih itu emang iya oke ini cerita ya guys misalnya berbagai iya oke kelap-kelip kota Jakarta guys telah ada ini lantai semua itu langsung menanggungi jalan ketok api jangan kaya ketok api api jauh rupi nget oke teman-teman oke guys ini mau makan rujak iya rong pulau rong pulau rong pulau buah segar jamburnya mantep ini tahun rong 16 jadi ini ada di masak ada di street food jadi kita tinggal pilih manis jamburnya pokoknya saat diri tahun ini ini gak nungkap ya apa jenisnya pangan yang kade pangan yang kade yang turun-turun di dalam kak teman-teman ya lumayan juga pedas juga manis pasti ingin mantap untuk kiriman madu atas nama mbak 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 susana pakai tanya dari Jakarta pak dari ini baru datang lagi mbak baru datang lagi sabar ya nanti ini tadi orang telah lagi tengok sore ini tadi tidak akan membuat lagi ulang desa itu kiriman ke Selangor Malaysia guys jam jam masih pas masih menyebabkan jadi madu ini terlalu tidak resit madu ini ditampai tidak cuma di sini masih yang tebal itu lo tapi insya Allah masih yang ini lagi terasa terlalu lagi mbak-mbak terlalu ini madu pas dibuka gas apa itu dibiarkan itu nanti untuknya itu jadi madu karena kan kocak di perjalanan jadi keluar itu kan gas 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 Faktor, kadang faktor cuaca, cuman yang ini memang Gak sih? Gak sih banyak yang ini Tapi bu Agus Pokok, busanya itu dibiarkan, pokok madunya itu biarkan aja Biar dia tenang Itu nanti akan menep-menep-menep-menep jadi madu Pokoknya sampean jajah, kenapa ya? Sumpah sama tennya kok sampe udah mudun kok Sampean jajahin ya Soalnya bener-bener madu Itu um madu gitu, jadi gak usah takut Yang bulu gak untuk mas Gak kan kocak di perjalanan ya Mantep Pokok sehat-sehat ya buat semuanya Makasih support dan dukungan Dan cinta kasihnya sama Alimantan Jangan lupa bahagia Jangan lupa bersyukur Dan tetap rendah hati Jangan kita hidup satu kali ya Jangan jadi orang yang sombong Jangan jadi orang yang ini-ini Jadilah pribadimu sendiri Jadilah dengan Jati diri sendiri Tidak perlu kita menjadi orang Menjadi orang lain untuk Dapat dibuji, dapat disanjung Jangan jadilah pribadimu sendiri itu Lebih happy Lebih bahagia Lebih menyenangkan Ya tak? Hmm Dan yang penting kita menjadi pribadi tetap rendah hati Semakin berisi Semakin merunduk Dan pastinya Kita selalu berdua Jauhkanlah kita dari orang-orang yang kurang baik Dan dari sifat kesombongan yang Hanya akan merusak masa depan kita ya Berarti itu Saat-saat ya buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga baik ya Semuanya Amin